Kasus kebakaran kerap terjadi di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Berdasarkan data Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran Kabupaten Tanjung Cabung Barat, dari Januari hingga September 2023, terdapat 13 kasus kebakaran di Kabupaten Tanjung Cabung Barat yang rata-rata didominasi rumah pemukiman warga. Kasus tersebut cenderung menurun jika dibandingkan tahun 2022 lalu di bulan yang sama. Kasus kebakaran kerap terjadi di Kabupaten Tanjung Cabung Barat, namun kasus kebakaran tahun ini cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mana dari data Dinas Damgar Kebupaten Tanjung Cabung Barat, terdapat 13 kasus kebakaran, ini terdata dari bulan Januari hingga September 2023. Meski demikian, masyarakat juga diminta untuk tetap waspada dengan memastikan saat meninggalkan rumah dalam keadaan aman. Dalam kesempatan ini, Kabupaten Dinas Pemadaman Penyelamatan Wan-Wan Irawar mengatakan, meski setiap tahunnya kerap terjadi kasus kebakaran, namun kasus tersebut dari tahun ke tahun cenderung menurun. Ia juga mengatakan bahwa pihak Damgar juga rutin melakukan patroli setiap malamnya, guna memberi himbawan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati ketika sedang meninggalkan rumah. Dari tahun 2021, sekitar 25 kejadian kebakaran, dan tahun 2022, itu sekitar 36 kali kejadian kebakaran, tahun 2023 ini menurun, alhamdulillah. Mungkin, masyarakat sudah lebih menerti proteksi kebakaran. Nah, di sini kami juga memberikan pelayanan terhadap penyelamatan dari hewan-hewan luas untuk ular. Dan di sini juga penyelamatan dari hewan-hewan luas itu untuk ular itu sekitar 622 kali, biawak 118 kali, dan tawon pesta itu sekitar 106 kali. Dan alhamdulillah, respon dari masyarakat cukup baik. Dan itulah dari fungsi kami dalam penyelamatan kebakaran. Terima kasih telah menonton!